What's up? Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Baik lagi sama saya, Mamang Ojan Jaelani. Tukang kredit. Gak usah intro, kelamaan. Video hari ini Mbak Ojan ingin membahas tentang Dynamic Island. Tapi yang Mbak Ojan bahas sekarang adalah Dynamic Tenggelem. Jadi agak beda sedikit. Tahu kan? Ya, yang ada di iPhone itu. Fitur Dynamic Tenggelem ini rame banget dibahas. Malahan banyak banget yang nyari bun. Emang buat apaan bang fitur dari Dynamic Island ini? Eh maksudnya Dynamic Tenggelem. Nah intinya, fitur ini tuh bisa memunculkan notifikasi yang masuk ke HP Android kita. Entah notif dari email, notif dari WhatsApp, notif dari musik, YouTube dan masih banyak lagi. Gimana kita bakalan dapat notif Dynamic Tenggelem ya bun ya? Orang yang chat WhatsApp aja kagak ada. Ada juga pesan yang masuk malah dari provider. Masa berlaku kartu prabayar anda berakhir dalam 30 hari lagi. Oke, jadi Mbak Ojan mau review dua aplikasi yang bisa mengaktifkan fitur Dynamic Island di HP Android bun. Dan kebetulan, kedua aplikasi ini adalah renting tertinggi dari semua aplikasi Dynamic Island di Google Play Store. Aplikasi yang pertama adalah Dynamic Island dari Grace Mobile. Kalian bisa langsung download di Google Play Store secara gratis. Aplikasi Dynamic Island yang pertama itu punya fitur on off yang bisa kalian set kapan aja bun. Gimana cara settingnya? Oke kita mulai. Pertama kalian tekan aja notifikasi, kemudian aktifkan di bagian fitur paling atas bun. Terus di bagian fitur hapus notifikasi, kalian pilih aja yang atas, kemudian tekan kembali. Nah sekarang ke bagian display. Jika kalian mengaktifkan allow move, maka kalian bisa memindahkan ikon Dynamic Island sesuai selera kalian. Mau di atas, mau di bawah, mau di depan, atau di belakang. Eh di belakang maka gak bisa. Ya atur aja sesuai selera kalian bun. Pertama kalian aktifkan allow move. Kemudian di bagian mode display, rubah menjadi show when having notification. Terus di bagian weight and height nya itu atur sesuai yang kalian inginkan bun. Kalau misalkan sudah kalian set dan sudah pas, maka kalian bisa non aktifkan allow move nya. Kalau misalkan fitur ini kalian aktifkan terus, maka ikon Dynamic Island nya itu pasti bakalan pindah-pindah lokasinya bun. Atau disaat kalian menekan ikon nya, itu pasti bakalan ngegeser. Jadi dimatikan setelah kalian setting. Nah untuk aplikasi yang pertama, fitur Dynamic Island ini bisa kalian gunakan untuk semua jenis notifikasi bun. Contohnya disaat kalian chattingan, disaat kalian dengerin musik, disaat kalian nonton youtube, disaat kalian minta jajan sama emak lewat messenger. Pokoknya setiap ada notifikasi masuk, maka fitur ini akan aktif dengan sendirinya. Oke sekarang kita coba aplikasi yang kedua adalah Dynamic Island iOS 16. Kalian bisa download aplikasi ini di Google Play Store secara gratis bun. Gak ada yang bayar. Nah ada beberapa perbedaan dari aplikasi Dynamic Island yang pertama. Gimana cara settingnya? Ayo kita mulai. Nah pertama kalian aktifkan aplikasi Dynamic Island nya dengan menekan tombol overlay permission. Kemudian kalian klik aja aktifkan dan tekan kembali. Nah perbedaan pertama adalah neon light. Nah di aplikasi Dynamic Island yang pertama itu gak ada fitur neon light. Jadi fitur ini bisa bikin notifikasi lebih keren dan lebih cakep lagi bun. Terus perbedaan yang keduanya di aplikasi Dynamic Island yang kedua. Punya fitur merubah icon menjadi bulat. Udah kayak cilok ayam bun. Tapi kekurangan dari aplikasi Dynamic Island yang kedua adalah ikonnya itu gak bisa dihilangkan bun. Jadi nongol aja terus di layar. Udah kayak bayangan mantan. Terus kekurangan yang keduanya, kalian gak bisa balas chat lewat ikon Dynamic Island nya. Melainkan hanya bisa balas chat lewat quick setting. Nah di bagian icon Dynamic Island kalian cuma bisa membuka aplikasi tanpa harus membuka menu terlebih dahulu. Ya bisa dibilang shortcut aplikasi. Jadi kedua aplikasi ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah jika kalian ingin menghilangkan notifikasi ada di quick setting karena memang sedikit mengganggu. Kalian bisa geser aja quick settingnya. Kemudian tahan notifikasinya bun. Dan pilih turn off notification. Kemudian matikan semuanya. Maka notifikasi quick setting itu bakalan hilang tapi aplikasi masih tetap berjalan. Oke udah paham semuanya kan? Nah aplikasi model kayak gini itu gak cocok kalian pakai jika kalian bermain game. Lah bang, kenapa begitu bang? Apa ada anu-anunya? Enggak bun. Aplikasi untuk mengaktifkan Dynamic Island di hape android. Memakan RAM yang lumayan gede. Mulai dari 300MB sampai 700MB setiap prosesnya. Dan aplikasi ini akan berjalan terus menerus selama 24 jam. Di saat hape kalian menyala ataupun mode sleep. Ya ini sih hampir setara bermain game 2 dimensi selama 24 jam. Jadi bakalan bikin hape android kalian hangat terus dan super boros banget baterainya. Jadi buat yang pengen coba ya silahkan dicoba. Selamat hape android kalian menjadi iphone abal-abal. Nah terima kasih yang sudah menonton. Semoga amal ibadah kalian diterima. Dan Mbak Ojan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih bun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.